Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Lukus Custom Kali ini saya akan membahas tentang Kenapa genetik dari ikan gapi itu Berbeda-beda ya Nah ini jenis PRTDE Tapi Dia itu kok ini ya istilahnya Peranakannya itu yang muncul jadi PRTDE Yang di depan kita ini merah Platinum reptile dungboer Tapi banyak yang jadi cendolan Memang keluar ini PRTDE nya Nah ini di bawah ini juga ada Nah itu PRTDE Tapi banyak sekali yang jadi cendolan Jadi melenceng genetiknya Nah ini kemungkinan karena persilangan Nah ini kan PRTDE ya Terjadi persilangan dulunya Jadi genetiknya gak murni Saya punya yang Saya punya yang Prem B itu genetiknya murni sekali Jadi tetep Dia Apa PRTDE Apa PRTDE keluarnya Prem B Kalau ini PRTDE keluarnya banyak cendolnya Alhasil Kita jual harganya Kita jual harganya turun Tapi gak apa-apa Soalnya Seperti yang less itu juga Itu Anakannya juga berbeda Bisa keluarnya Medusa Bisa keluarnya less Kalau yang di farm saya Yang terkuat adalah Prem B Kita menuju yang Less Nah di kolam saya ini Keluarnya dua juga Jadi keluarnya less Sama Medusa Nah Para pembeli Biasanya tertariknya ini Yang less Karena kalau untuk aquascape Sangat bagus dia Kalau yang medusa Biasanya untuk kolam outdoor Itu sangat bagus Tapi kalau Indoor Yang bagus less Ini kebetulan Kemarin Sudah diborong Orang Karena saya jualnya murah Bisa aja Dicek di Google Map Gupi Farm Klaten Atau datang langsung Insya Allah Murah sekali Harganya Nah ini Platinum Red Tile Ini nanti saya kawinkan Dengan PRTDE Semoga hasilnya Memuaskan Nanti Saya uji coba Ini Disini Saya uji coba Nanti Mana nih yang jantan Soalnya kemarin Hujan Banyak yang lompat Jadinya Semoga Hasilnya baik Besok kita Tunggu aja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh